Intro Sahabat Kompas.com, Rusia tengah bersiap untuk mencaplok Ukraina. Pasalnya, referendum atau jajak pendapat pemerintah Rusia atas wilayah Ukraina memutuskan bahwa 4 wilayah di Ukraina sepakat untuk bergabung dengan Rusia. Perelehan kemenangan Rusia di 4 wilayah itu juga tak main-main. Di Luhansk, sebanyak 98,42 persen separatis pro-Rusia memilih aneksasi oleh Rusia. Di Donetsk, ada sekitar 99,23 persen, Zaporizhia 93,11 persen, sementara Kersen mencapai 87,05 persen. Terima kasih telah menonton! Namun begitu, klaim kemenangan Rusia lewat referendum itu pun ditentang pihak Ukraina. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut referendum di 4 wilayah Ukraina sebagai pertunjukan propaganda. Bahkan Ukraina menuding Rusia memaksa para pemilih mengisi dokumen di bawah todongan laras senjata. Ukraina juga menegaskan bahwa Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kersen, bahkan Crimea masih menjadi wilayah kedaulatan Ukraina. Mereka menilai referendum tersebut melanggar hukum Ukraina dan norma hukum internasional. Terima kasih telah menonton! Kabar selang lama, Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara atas keputusan ini. Ia mengatakan bahwa upaya ini semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat di empat wilayah Ukraina tersebut. Putin juga menyebut bergabungnya empat wilayah tersebut menjadi suatu keuntungan bagi Rusia. Sebab dengan langkah ini, Moskwa bisa mengeklaim kedaulatan sebanyak 20% wilayah Ukraina, termasuk Crimea yang telah lebih dulu di caplok pada 2014. Tak terima dengan hasil referendum tersebut, sebagian warga di empat wilayah tersebut memutuskan kabur. Beberapa dari mereka juga mencoba keluar dari bagian Provinsi Keresen dan Zaporizie. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com Journey Melihat Dunia. Terima kasih telah menonton!